Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa P.E.Card Reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi tajuk atau tema, ya. Hal buruk yang dia dapatkan setelah menjolimi diriku, ya. Dan siapapun orang yang satu ini bisa jadi datang dari pacar kekasih atau bisa jadi datang dari saudara teman dekat juga bisa, ya, guys. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu kalau ini adalah readingan general. Dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate, ya. Bagi kalian semua yang nonton video saya ini, oleh sebab itu saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu untuk menangkapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan pernah kamu bawa peran terlebih dahulu, ya, guys, ya. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa kebolak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan, ya. Oke. Dan namanya P.E. Card, ya, energinya bisa saling bertumpah ruang, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kamu inginkan. Tinggal kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu atau kamu sesuaikan dengan jodhia yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa, ya, guys, ya. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex. Tidak melihat gender. Boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Siapapun diri kamu, ya, guys, ya. Oke. Ijinkan saya berdoa terlebih dahulu. Apa nasib buruk yang dia dapat setelah menjolimin diriku? Bagi kamu yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon, ya, support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, ya. Oke, sorry, ya, dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan video saya ini ke teman-teman kamu, ya, guys, ya. Oke. Dan bagi kamu yang ingin melakukan personal atau private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Oke. Dan informasi tambahan untuk beberapa orang dari diri kamu, ya. Kalau misalnya hati nurani kamu itu ada terpanggil, ya, guys, ya, untuk melakukan amal donasi meskipun dengan seikhlasnya ataupun dengan seadanya, ya. Untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau sekedar pertukaran energi menciptakan karma baik, boleh, ya, menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Oke. Barangkali aja melalui setitik amal donasi yang kamu lakukan dengan seikhlas hati kamu, ya, bisa membuat hidup kamu menjadi lebih beruntung. Rejeki kamu semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kamu semakin terbuka lebar. Kamu dijauhkan dari orang-orang toxic serta doa dan harapan kamu lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Dan karma di kehidupan masa lalu kamu lebih cepat terbayarkan atau lebih cepat terlunaskan, ya, guys, ya. Oke. Di sini udah ada tiga kartu, udah saya kasih tiga tanda, ya, guys, ya. Oke, silahkan kamu pilih dengan menggunakan intuisi kamu sendiri sambil kamu bayangkan wajah orang yang menjolimin diri kamu, ya, guys, ya. Kalau misalnya kamu masih bingung, pausekan dulu videonya, masih bingung lagi, ya udah, pilih aja ketiga-tiganya sekaligus. Nanti barusan kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang akan saya sampaikan atau jodoh yang akan saya sebutkan, oke. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Di sini ada kartu trickery, ya. Trickery ini adalah trick, ya, atau kayak tipu muslihat, ya, guys, ya. Dan di sini nasib buruk sudah terbaca dengan sangat jelas, ya. Si orang yang menjolimin diri kamu tersebut, ya, mendapatkan tipu muslihat atau diperdaya oleh seseorang, ya, guys, ya. Inti-intinya, dia itu dimanfaatkan, ya, atau ditipu secara mentah-mentah oleh seseorang yang mungkin saja sangat dia percayai di sini, ya. Oke. Dan kita melihat, ya, penjelasan dari kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana. Apa nasib buruk yang dia dapat setelah menjolimin diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu trickery. Thank you. Oke. For a sword. Bisa jadi ini jatuh sakit, ya, tapi jatuh sakitnya itu karena terkena penyakit mental, ya, guys, ya. The chariot, ya, di sini, ya. Kayak dia mendapat serangan mendadak, ya, saya lihat, ya, membuat dia itu jantungan, ada kartu the devil, ya. Ini dia ketemu dengan orang yang lebih jahat daripada diri dia, guys. Dan dia dijolimin oleh orang yang lebih jahat tersebut. Oke. Dan page of sword di sini, ya. Dan ini akan menjadi pelajaran tamparan keras, ya, untuk diri dia, ya, agar lain kali jangan sesuka hati menjolimin orang lain lagi, kan, guys, kan. For a challenge di sini, ya. Hidupnya ini tiba-tiba menjadi kosong, hampa, ya, guys, ya. Tiba-tiba dijauhi oleh orang, udah itu barang yang dia miliki, ya, hilang semua karena ditipu, ya, dibawa pergi oleh seseorang, guys. Sampai dia menderita tekanan batin atau tekanan mental karena tidak bisa menerima, ya, kehilangan tersebut. Ngerti, kan, guys, kan. Oke. Ada kemungkinan orang ini bisa jatuh sakit, loh, ya, guys, ya, atau terkena penyakit yang aneh-aneh, ya, guys, ya. Kalau saya lihat di kartu ini, jodiac yang terkoneksi di sini ada kartu jodiac Libra, ada kartu jodiac Cancer, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini, dan jodiac Cancer, ya, jodiac Cancer, ya. Sebelumnya saya ingin bilang kepada diri kamu, orang ini sirik, ya, kepada diri kamu, ya, guys, ya, entah orang ini datang dari pacar kamu sendiri, kek, atau datangnya dari saudara kamu sendiri, bisa jadi orang ini adalah seorang perempuan, guys, yang lebih muda, ya, usianya masih muda, tapi bisa jadi lebih tua sedikit daripada kamu atau lebih muda daripada diri kamu, guys. Kenapa dia menjolimin diri kamu, ya, posisi kamu lebih kuat daripada diri dia, oke, sehingga, ya, dia takut ditikung oleh diri kamu. Ada kartu The Chariot di sini, ya, dan di sini ada perasaan iri, dengki yang sangat pekat banget, ya, guys, ya, yang sangat kencang banget di dalam diri dia, ya. Orang ini hatinya itu dipenuhi dengan iblis, ya, kalau boleh saya bilang, ada kartu Devil di sini, ya, oke, saya lihat di kartu ini, ya, kamu ini mungkin, ya, bisa berjuang, ya, untuk kayak kehidupan kamu sendiri, kan, dan dia nggak mau melihat kamu itu bangkit berdiri sendiri di atas kaki kamu sendiri, dan selalu maunya dia, ya, maunya kamu ini, kan, hidup kamu ini kosong, tidak memiliki apa-apa, kan, tidak memiliki modal, sehingga hidup kamu ini bertopang kepada orang, gitu, kan, guys, kan, jadi segala macam cara, ya, termasuk trickery, ya, tipu muslihat, ya, dia lakukan untuk menjungkir balikkan diri kamu, guys, oke, menjungkir balikkan, membuat usaha kamu itu jatuh, lah, ya, oke, menjolimin kamu dengan cara, ya, menjelek-jelekkan nama kamu, kamu menebarkan, ya, kabar atau isu, kabar angin atau isu yang buruk-buruk, sehingga nama kamu itu tercemar, ya, saya lihat, ya, supaya apa, supaya kamu kehilangan pekerjaan kamu, guys, oke, kalau kamu masih bertahan di dalam satu pekerjaan tersebut, dia tahu kalau kedepannya itu kamu bakalan bisa sukses, dan saat kamu sukses, itulah yang sangat tidak dia inginkan, guys, makanya dia menjolimin diri kamu dengan cara kayak, ya, sengaja lah, ya, dia menjadi musuh atau kayak partai oposisi yang menentang diri kamu, supaya kamu itu jatuh karena di dalam hati dia ini jahat, loh, ini, loh, ya, ada katu the devil, ya, jahat banget di dalam hati dia, kan, guys, kan, kalau kamu buka usaha sendiri, dia ingin membuat, ya, pelanggan-pelanggan kamu ini, kan, menjauhi diri kamu dengan cara mencemarkan nama baik kamu, kan, dia selalu men-stalking, ya, atau memantau, ya, kehidupan kamu ini, pokoknya kamu tidak boleh menunjukkan kehidupan yang enak-enak, kalau kamu menunjukkan kehidupan yang enak-enak, ya, nah, hati dia itu, kan, for all challenges, ya, langsung iri, langsung dengki kepada diri kamu, bahkan orang ini, ya, bisa menyerang diri kamu dengan terang-terangan, loh, menjolimin kamu dengan cara menyerang kamu, memberikan beban kepada diri kamu, kan, dengan segala perasaan hati dia yang dengki, ya, kepada diri kamu, bahkan, dia bisa berkomplotan dengan orang-orang untuk menjatuhkan, ya, usaha kamu supaya kamu tidak bisa cari makan, guys, for all should, supaya kamu ini jadi bangkrut, gitu, kan, jatuh, runtuh, gitu, kan, guys, kan, itu barusan akan membuat diri dia itu puas, ngerti, kan, the devil, ya, karena hatinya itu penuh dikuasai oleh iblis, guys, iblis kedengkian, iblis kebencian, ya, dan sekarang, hal, nasib buruk apa yang akan dia dapatkan, ya, setelah menjolimin diri kamu, ada kemungkinan orang ini, ya, for all should juga bisa jadi, ini adalah kartu orang sakit, ya, dia bisa terkena penyakit yang aneh, satu, ya, oke, dimana penyakit anehnya itu, kan, sampai menuntut dia, ya, mesti berobat ke luar negeri, kartu the chariot, ya, dan saya lihat penyakit aneh dia itu, kan, adalah azab, ya, dari Tuhan, ya, the devil, ya, hukuman dari Tuhan kepada diri dia, oke, atas keirian dia, kedengkian dia kepada diri kamu, kan, guys, kan, supaya apa, supaya dia itu belajar lain kali, jangan iri, jangan sirik, atau jangan dengki terhadap kehidupan orang lain, supaya dia bisa introspeksi diri, saya lihat, ini bakalan ke depannya, kalau misalnya orang ini, ya, punya anak, punya suami, punya istri, gitu, kan, dia bakalan dibenci oleh orang-orang, guys, ditinggalkan, dijauhin, ya, ini dua kartu dijauhin, kan, ditinggalkan dia sendirian oleh anak-anak dia, kan, ditinggalkan oleh suami ataupun istri dia, kan, karena suami ataupun istri dia, ya, tidak tahan kepada diri dia, karena apa, ya, dia terhadap suami, istri, ataupun anak-anak dia sekalipun, ya, dia juga bisa iri ataupun dengki, kalau melihat mereka itu sukses, apalagi melihat kamu itu hanya sebatas saudara atau sebatas pacar aja, ya, guys, ya, lebih meradang dianya itu, kan, ngerti, kan, guys, kan, jadi, dia menjolimin diri kamu, ya, dengan cara, ya, pencemaran nama baiklah, supaya usaha kamu itu jatuhlah, supaya kamu hidup bagaikan gembel, kan, tapi pada akhirnya, hal inilah yang terkena pada diri dianya sendiri, dia itu hidup dengan kesepian, dengan penyakit aneh dia, tak ada seorang pun yang memberikan perhatian kepada diri dia, kan, oke, dan devil di sini, ya, ada kemungkinan ini disebabkan oleh penyakit aneh dia, ya, yang menyebabkan dia mesti rutin, ya, melakukan kayak terapi ke luar negeri, kayak, atau kayak gimana, kan, dan menghabiskan uang yang sangat banyak, saya lihat, ya, di sini, ya, dan membuat hidup dia ini mesti wanti-wanti, cemas, dihantui, perasaan takut akan penyakit dia sendiri, oke, karena di sini ada katu for all chalices, kan, orang yang hidup dengan, kayak gimana lah, ya, orang yang hidup dengan sikap apatis, ya, atau mengharapkan belas kasihan dari orang-orang, kan, guys, kan, ujung-ujung dari hidupnya itu kayak begini, guys, kalau saya bilang ini ngenes, ya, ngenes banget, ya, nasibnya, ya, naas banget, kalau boleh saya bilang, oke, for all chalices, ya, bahkan orang-orang tidak percaya lagi di blacklist, ya, diri dia, ya, bahkan anak dia membenci dia, suami dia, atau istri dia membenci diri dia, ya, menjauhi diri dia lagi, kan, karena sifat buruknya itu udah ketahuan oleh orang-orang terdekat dari diri dia, bahkan, kalaupun dia sakit, kena penyakit yang serius, ya, dia itu, kan, tak ada seorang pun yang mau merawat dia, guys, trickery, karena orang menganggap dia itu modus aja, kayak gitu, orang ini udah sering melakukan modus, ya, untuk menjolimin orang lain, guys, supaya jangan sampai orang tersebut, ya, melampaui, ya, posisinya itu bisa berada di atas dia, karena dia itu dengki, ya, guys, ya, kita lihat, here, heavenly God and universe, please, Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us, copy and choose card number One, what should we do, what we must do, apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu trickery, thank you Disini ada kartu stupid arrow, ya, panah stupid, ya, oke, have faith, tetap lah yakin, love is coming, kasih sayang itu akan datang, ya, jangan mengharapkan kasih sayang dari orang yang satu ini, ya, guys, ya, ibaratnya kamu disuruh jauhin orang yang satu ini, karena udah ada kartu page of search, ya, surprise invitation or meeting hesitation, jangan ragu-ragu untuk, ya, melepaskan, ya, atau putus koneksi dengan orang yang satu ini lagi, ya, karena orang ini, kan, berbahaya bagi diri kamu, ya, guys, ya, kamu disuruh untuk lebih baik menjalani kehidupan kamu sendiri, ya, dan mencari kasih sayang dari orang lain aja, ya, daripada kamu dekat-dekat dengan orang yang satu ini, ujung-ujungnya, kamu dijolimin, ditriki oleh orang yang satu ini, guys, dijatuhkan, dijungkirbalikkan oleh hatinya yang dengki kepada diri kamu, kamu lebih baik mencari orang yang benar-benar tulus, ya, ingin berinteraksi atau beradaptasi, berteman dengan diri kamu, bersaudara dengan diri kamu, itu aja, guys, kayak gitu, orang ini nggak bisa didekatin oleh siapapun, bahkan anak-anak dia sekalipun nantinya ke depannya bakalan ngejauhin diri dia, guys, karena tidak suka dengan sifat dan perilaku dia, jadi, untuk kamu, ya, jangan cari penyakit lagi untuk dekat-dekat dengan orang yang satu ini, ya, guys, ya, Oke, kita lihat inisialnya, ya, inisial ini bisa jadi nama depan, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, marga, ya, pekerjaan, plat motor, plat mobil orang yang satu ini, atau inisial kamu sendiri yang ketarik di sini juga bisa, ya, oke, Atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia, guys, gitu aja, oke, kurang tiga lagi, kurang satu lagi, oke, thank you, ada J, A, K, L, H, F, S, S, W, T, oke, inilah inisial yang ketarik untuk orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini, ya, guys, ya, semoga video reading-an saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, bagi diri kamu kalau merasa, ya, video reading-an saya ini bisa berguna untuk menolong diri kamu, saya memohon, ya, apresiasi atau tanda terima kasih dari diri kamu dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat video-video baru untuk menolong diri kamu lagi, guys, mohon kerjasama dan bantuannya, ya, guys, ya, saya sangat membutuhkan gotong royong dari diri kamu untuk mengembangkan channel saya ini, ya, oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu yang pilih kartu kelompok yang pertama ini, berhubung karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya, oke, ditunggu ya, guys, ya, kita masuk ke kartu kelompok yang kedua, di sini ada kartu miracle, keajaiban, sesuatu hal yang aneh terjadi di dalam hidup dia, kalau miracle ini biasanya kan kartu yang memiliki makna yang bagus, kan, kita membasakan nasib buruk, berarti, ya, ada sesuatu yang terjadi secara mengejutkan tanpa orang ini sadari, tanpa adanya orang ini kira-kira, ya, guys, ya, oke, dia tidak menyadarinya kalau hal ini bisa terjadi kepada diri dia setelah menjolimin diri kamu, guys, makanya di sini, ya, hal yang dia anggap tidak mungkin terjadi, ya, ibaratnya kayak dia menganggap diri dia aman, ya, tapi apa yang terjadi hidup dia itu nggak aman sama sekali, oke, dia tidak terlepas dari, ya, kayaknya akibat perbuatan dia sendiri kepada diri kamu, oke, Dear Heavenly God and Universe, please, explain to us of your Suki and Suss card number 2, oke, sebentar ya, nasib buruk apa yang dia dapat setelah menjolimin diriku, konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Miracle, thank you, four of wands, berkaitan dengan yang namanya rumah tangga di sini, ya, nine of wands, rumah tangga dia itu terancam, ya, guys, ya, eight of wands, salah seorang di dalam hubungan dia dengan seseorang, ya, ada seseorang yang melepaskan hubungan ini, guys, ada kartu Temperance, ya, hubungan dia itu menjadi tidak stabil bersama dengan seseorang, ya, dan ada kartu Six of Swords, ya, saya lihat ini ada penikahan, ya, atau rumah tangga yang akan kandas, ya, guys, ya, oke, penikahan atau rumah tangga yang akan kandas di sini, dan ada aid-aid yang terjadi di dalam rumah tangga dia tersebut, yang mengundang cibiran, hujatan, bahkan bulian dari masyarakat, ya, oke, yang membuat orang ini, kan, yang telah menjolimin diri kamu, mesti pergi meninggalkan kampung halamannya karena tidak tahan dibully, ya, atau dihujat lagi oleh orang-orang, guys, kayak gitu, ya, ini ada hal yang memalukan yang terjadi, ya, saya lihat, ya, dan dia nggak sangka-sangka kalau masalah ini bisa terjadi kepada diri dia, ada kartu Miracle, sesuatu yang nggak dia sangka, dia kira hubungan dia bersama dengan pasangan dia ini, kan, bisa stabil, aman, sentosa sampai ke depannya, ya, tapi apa yang terjadi? ini salah seorang di sini, ya, membuat aid, saya lihat, sehingga hubungan rumah tangga dia ini, ya, terganggu, ya, oleh hal-hal yang memalukan menjadi omongan atau cibiran dari orang-orang, ya, membuat orang ini, ya, mesti isolasi diri, lah, ya, ada kartu Sik Sosut, lah, ya, pergi jauh, kan, kalau tidak, ya, wah, bakalan, ya, hidup mereka itu tidak tenang, tidak aman, ya, guys, ya, dan di sini jodiah yang terkoneksi, ada jodiah Aries, Sagittarius, ada jodiah Sagittarius lagi, ada jodiah Sagittarius, wah, Sagittarius ini kencang, ya, guys, ya, ini ada jodiah Sik Sosut, ya, ini adalah jodiah Aquarius, ya, oke, saya ceritakan dulu kronologisnya kemarin, ya, guys, ya, apa yang telah terjadi kepada diri kamu, ya, orang ini, kan, memperlakukan kamu dengan semena-mena, suka dengan seenak jidat dia, ya, perintah kamu ini, perintah kamu itu, tanpa menyadari situasi keadaan dan kondisi kamu itu, kayak gimana orang ini sudah terlalu kayak menjolimin diri kamu, lah, ya, atau menyiksa, ya, raga kamu, ya, kalau saya bilang, ya, di depan orang ini, kamu itu hanya seperti sorry to say, ya, pelayan budak atau, atau kayak, ya, kacung aja, kan, bagi diri dia, ya, dia, dia menganggap kamu itu kayak, kayak mesin pekerja yang gratisan aja, guys, oke, tenagamu itu tidak dihargai, bahkan kamu mau jatuh sakit sekalipun, mau mati sekalipun, ya, pokoknya kamu mesti melakukan apa yang menjadi perintah dia kepada diri kamu, guys, orang ini kalau saya bilang udah terlalu kejam, lah, ya, kepada diri kamu, ya, jolimnya itu, ya, karena ada katu four of wands, ya, bisa jadi orang yang satu ini datangnya dari lingkungan keluarga kamu sendiri, saya bilang, ya, atau bisa jadi datangnya dari pasangan kamu juga bisa, ya, guys, ya, karena ini general reading, kamu sesuaikan aja dengan keadaan kamu sendiri, guys, bisa jadi dari saudara, orang yang memiliki hubungan keluarga dengan diri kamu, atau pasangan kamu sebelumnya, ya, saya lihat kamu ini disiksa, ya, secara raga, ya, guys, ya, cara dia menjolimin kamu, ya, kamu disiksa secara raga, bahkan secara raga kamu itu sampai amsiong, ya, sampai terluka, kek, ya, sampai capek, ya, dia perlakukan kamu kayak buddha, saya lihat, dan ada katu, eh, of wands, ya, sembarangan dia perintah kamu, gitu, kan, kayak ospek di kuliah, gitu, kan, kamu itu diperintah ke sana, kemari, begini, begitu, kan, hanya demi kepentingan dianya sendiri, hanya demi memuaskannya keinginan dia sendiri, wah, gerem, loh, saya, loh, ya, guys, ya, bahkan beberapa orang diperintah dia, kan, sampai pergi ke tempat yang jauh, hanya untuk ambil barang, ambil ini, ambil itu, tidak kenal waktu pagi, siang, ataupun tengah malam, ya, dia bisa perintah kamu terus, pokoknya kamu mesti melakukan apa yang menjadi perintah dia, oke, tanpa peduli, kamu itu mau sakit, kek, mau mati, kek, atau mau kayak gimana pun, ya, dia nggak peduli kepada diri kamu, guys, sadis, loh, ini orang, ya, oke, dan saya lihat orang yang satu ini, ya, kayak gimana, nggak ada welas asinya lagi, nggak ada belas kasihannya lagi, hati nuraninya itu udah nggak ada lagi, kepada orang-orang, apalagi kalau saudara, ya, saya jadi sedih, ya, melihat kalau misalnya kondisi kamu itu dibuat sampai kayak gitu, ya, guys, ya, jujur aja, saya sedih banget, nggak pantas kamu diperlakukan kayak seperti, sorry to say, hewan, ya, padahal sepeser pun dia tidak membayar diri kamu, kamu menjadi pekerja gratisan bagi diri orang yang satu ini, guys, dan sekarang, ya, nasib buruk apa yang terjadi kepada diri dia, dia dan pasangan dia itu, kan, hidup enak-enakan, dengan cara bersenang-senang di atas rasa sakitnya diri kamu, ya, malah berujung menjadi malapetaka musibah, guys, Nine of Wands, ya, mendapat serangan dari orang-orang di sini, ya, oke, bahkan rumah tangga dia itu terancam hancur, loh, ya, karena ada kartu Eight of Wands, ini ada kaitannya dengan masalah gosip, ya, yang ditebarkan oleh orang bulian-bulian melalui sosial media, kayak atau langsung datang menghujat orang yang satu ini, ya, oke, karena orang-orang tahu, orang-orang tidak bisa dibohongin lagi, saya lihat hubungan rumah tangga dia itu jadi goyah, akibat kehadiran pihak ketiga juga bisa, ya, antara suami dia, istri dia, atau dia sendiri yang tiba-tiba melakukan aib, gitu, kan, dengan cara selingkuh, ya, sehingga hubungan rumah tangga dia itu menjadi bulian cibiran, gosip-gosip yang tidak enak, ya, gunjingan yang tidak enak dari orang-orang, bahkan kerap kali dia dihujat oleh orang, guys, disumpahin yang tidak enak, ya, oke, mendapatkan ancaman lagi dari orang-orang, ya, saya lihat, ya, karena ada katun Nine of Wands, ya, oke, dia dan pasangan dia itu sama aja, guys, kalau saya bilang, orang ini sudah berkeluarga, ya, antara dia dan pasangan dia ini sama jahatnya, sama sadisnya, sama nggak ada welas asinya, sama aja nggak ada belas kasihannya, saya lihat ini ujung-ujungnya, ya, tempat yang dia tinggalin, ya, tidak bisa dibuat tempat yang aman untuk dia menetap lagi bersama dengan pasangan dia, ibaratnya dia diisolasikan, diasingkan oleh publik, saya lihat, diusir, ya, dari kampung halamannya sendiri, akibat ada aib yang memalukan, yang berupa perselingkuhan, entah dia yang selingkuh atau pasangan dia yang selingkuh, ya, guys, ya, dan saya lihat di sini, memang hidup mereka itu, kan, selama ini, kan, kayak, ya, kayak munafi, gitu, kan, di depan orang-orang itu tampak baik, kan, tampak begitu sakinah, gitu, kan, oke, tampak begitu kayak, ya, langgang, gitu, ya, tapi ujung-ujungnya rumah tangga dia itu hancur, saya lihat, udah hancur, mendapat ejekan dari orang, mendapat cibiran, bulian dari orang lagi, wah, itu, hal yang sangat pantas, ya, kejam banget, seperti yang dia jolimin diri kamu, seperti contoh, ya, kamu salah beli barang aja, ya, dia langsung maki-maki diri kamu, gitu, kan, guys, kan, oke, membentak-bentak diri kamu, gitu, kan, ibaratnya kamu disiksa secara lahir dan batin, hari ini dia disiksa secara lahir dan batin oleh masyarakat juga, dengan berkali-kali lipat, karena masyarakat yang menyiksa dia dengan tudingan-tudingan, ya, atau bulian-bulian hujatan-hujatan sumpah serapah, gitu, kan, guys, kan, bukan cuma satu orang aja, tapi satu kampung halaman tempat di mana dia tinggal, ya, menyumpahi diri dia, guys, sampai hidup dia itu menjadi apes naas, ya, saya lihat, ya, padahal dia udah yakin banget, miracle, ya, kalau ini tidak bakalan terjadi, lah, kepada diri saya, ya, hubungan saya dengan suami istri saya itu kan aman-aman aja, tapi siapa yang tahu, ke depannya itu kan terjadi hal yang tidak diinginkan, kayak gitu, miracle, secara mendadak, terjadi kepada diri dia, guys, ngerti, kan, memalukan banget, loh, saya lihat, ya, disini, ya, sampai kehilangan muka, malu, kan, kehilangan harga diri, diancam oleh orang lagi, kan, mau diarakin oleh orang, gitu, kan, guys, kan, wah, ini, pembalasan nasib buruk yang begitu setimpal sekali yang mesti terjadi pada hidup orang yang satu ini, guys, akibat, ya, satu perbuatan jolim dari diri dia kepada diri kamu, ngerti, kan, kita lihat saran dan pesan untuk diri kamu, ya, Dear Heavenly God and Universe, please, give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pay and choose card number 2, what should we do it, apa yang mesti diri kita lakukan terkait kata miracle ini, thank you, The Sword and Rose, ya, Sword itu adalah pikiran, Rose itu adalah perasaan, ya, Clarity, Truth, Revelation, Solidarity, Force, Honor, Protection, Power, di kartu ini dikatakan, ya, kamu yang berdiling dengan orang yang satu ini, kamu mesti pintar-pintar menjaga diri kamu sendiri, ya, guys, ya, menghadapi orang yang satu ini, kamu ini tidak boleh segan-segan lagi kepada diri dia, mau dia itu saudara, kek, atau pacar, ya, kamu tidak boleh segan kepada diri dia, semakin kamu segan, semakin dia menginjakkan kaki dia di atas kepala kamu, guys, ngerti, kan, kamu disurut-surut, lah, ya, lebih jujur dikit, kalau memang di dalam unek-unek kamu, perasaan kamu ini, kan, kamu itu sudah merasa tersinggung sekali dengan perbuatan dia, inilah saatnya bagi diri kamu, Sword, lakukan pemberontakan, kalau kamu itu tidak bersalah, guys, jangan diam-diamin diri kamu untuk diinjak-injak oleh orang dengan sembarangan, ya, guys, ya, revelation di sini, ya, dan protection power, kamu memiliki kekuatan untuk melawan, dan alam semesta senantiasa melindungi diri kamu, guys, tapi dari diri kamu juga, ya, mesti melakukan usaha juga, ya, oke, dengan cara apa? Dengan cara melawan, meskipun mau memutuskan hubungan ini, ya, tali persaudaraan atau kayak gimana pun, ya, itu enggak apa-apa lagi, guys, toh kamu juga tidak bersalah, dan alam semesta, ya, Tuhan juga sedang berpihak kepada diri kamu, kamu tidak perlu takut, ya, kalau tanpa ada orang yang satu ini, ya, hidup kamu ini, kan, bakalan kayak gimana, lah, ya, hancur, berantakan, enggak perlu takut kayak gitu, kamu telah mendapat jaminan dari alam semesta, guys, clarity, kamu disuruh jujur aja, jangan diamin diri kamu itu, ya, diinjak-injak, dipijak-pijak sembarangan oleh orang, guys, oke, kalau kamu diamin aja, ya, sama dengan, kamu membiarkan diri kamu itu mati, dibunuh oleh orang, kan, guys, kan, sesekali, ya, kita ini juga mesti melawan juga, kan, guys, kan, oke, daripada kita yang mati, ya, lebih baik kita memilih buat selamat, kan, kayak gitu, ya, kita lihat inisial dari orang tersebut, inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara sepupu, orang tua, kerabat, ya, pelat mobil, pelat motor dari orang yang satu ini, kayak, ya, atau, ya, pekerjaan, ya, atau nama kamu sendiri yang ketarik juga bisa, ya, guys, ya, atau huruf yang ada di dalam inisial ini, yang ada di dalam nama dia, kurang satu lagi, oke, C, E, R, Z, D, S, V, Q, J, C, inilah inisial yang ketarik untuk orang yang satu ini, ya, guys, ya, semoga video reading-nya saya ini bisa berguna untuk menolong diri kamu, kalau misalnya kamu merasa video reading-nya saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, saya memohon apresiasi atau tanda terima kasih dari diri kamu dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten reading-nya yang lebih bisa berguna lagi untuk diri kamu, ya, guys, ya, mohon kerjasama dan bantuannya, ya, saya butuh gotong royong dari diri kamu supaya channel saya ini lebih bisa berkembang melalui super thanks yang kamu kasih kepada diri saya, guys, ya, oke, mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu, ya, yang pilih kartu kelompok yang ke-anuh, yang ke-2 ini berhubung karena ini adalah reading-nya general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya, untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi diri kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya, oke, ditunggu ya, guys, ya, kita masuk ke kartu kelompok yang ke-3, oke, saya taruh dulu kartunya, eh, batunya, disini ada kartu release, ya, atau pelepasan, ya, lihat, ya, seorang wanita yang menangis di tengah kuburan penuh dengan batu nisan, udah itu ada hujan-hujan deras lagi, ya, disini, nampak nggak, guys? Nah, ini ada hujan-hujan deras, ya, nah, nangis di kuburan sendirian, ya, saya lihat orang ini dipaksa, ya, untuk melepaskan, untuk merelakan sesuatu yang dia sebenarnya sangat-sangat dia sayangi di dalam hidup dia, guys, oke, dia dipaksa, mau tidak mau mesti melepaskan hal tersebut, mungkin seseorang, kek, atau harta benda, kek, ya, dia mesti kehilangan harta benda yang paling dia agung-agungkan, seseorang yang paling dia puja-puja, guys, oke, bisa jadi beberapa orang ditinggal mati oleh seseorang, ya, guys, ya, ada gambar kuburan disini, dia mesti melepaskan, karena memang inilah nasib, ya, yang terjadi kepada diri dia setelah dia menjolimin diri kamu, guys, ngerti, kan? Nasib buru apa yang dia dapat setelah menjolimi diriku? konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu rilis kita lihat disini ada kartu The Sun, ya, sebuah kejelasan yang mungkin aja agak pahit, nah, kan? The Sun ini memang kartu yang bahagia, tapi simbol dari sebuah kenyataan yang pahit, yang mesti dia terima, ya, guys, ya, karena sampingnya disini ada kartu Nine of Swords, ya, sampai dia meratapi, sampai menangis, ya, dianya tersebut, ya, oke, dua pentacles, ya, dia tidak siap untuk kehilangan sesuatu tersebut, karena sesuatu itu di dalam hidup dia ini sangat berharga, mungkin seseorang, kek, atau, ya, harta benda dia yang paling dia puja-puja, batangan emas, kek, atau apa, kek, HP dia yang paling mahal, kek, mesti dia kehilangan, karena itu open tackles, ya, hidupnya itu jadi juggling, ya, guys, ya, terutama seret dalam masalah keuangan, ya, dia kehilangan uang saya lihat, ya, Seven of Challenges disini dan kebingungan, ya, oke, banyak tuntutan di dalam hidup dia, kan, ada kartu di orchard lagi, kan, hidup dia ini tersesat, ya, mandek, stack, stack di tengah-tengah, ya, guys, ya, tidak memiliki arah, ya, seperti lagu Nika Ardila, gitu, kan, aku bagai melayan, yang kehilangan arah, oke, dan disini saya lihat ada kartu jodiac Leo, Libra, Capricorn, ada jodiac, anu, ya, ada jodiac Scorpio, dan opiukus, ya, jodiac opiukus itu adalah gabungan dari jodiac Scorpio dan Sagittarius, ya, disini, ya, orang ini kehilangan arah dan kehilangan jejak di dalam kehidupan dia, ya, dan membuat dia itu kebingungan, saya lihat, oke, siapapun orang yang menjolimin diri kamu, ya, saya ceritakan dulu kronologisnya kemarin, ya, ini adalah seorang yang playboy ataupun playgirl, ya, guys, ya, dia itu orang yang player banget karena ada kartu Seven of Challenges, ya, oke, banyak sekali selingkuhan dia di luar sana, saya lihat, udah banyak sekali selingkuhan, udah player, orangnya itu matre lagi, saya lihat, Two of Pentacles, ya, dia hanya datang ke dalam hidup kamu itu, ya, hanya ingin memanfaatkan uang kamu aja, ya, dan Seven of Challenges, ya, disini, ya, sana-sini dia memorotin duit orang, kan, sana-sini dia memorotin duit lawan jenis, kan, datang ke kamu minta traktir, minta pulsa, datang kepada orang lain, minta HP, datang kepada orang lain lagi, dengan alasan modus cinta, gitu, kan, minta rumah lagi, kayak gini, lah, kerjaannya, lah, ya, saya lihat, ya, dan dia menjolimin kamu dengan cara kayak gimana sekarang, disini dia buat sampai kamu itu stres, ya, dengan tingkah laku dia, ya, yang tidak bisa habis-habisnya, ya, ribut tentang masalah duit, dan diri kamu itu dijadikan sebagai ATM berjalan, atau sapi perah aja, ya, untuk orang yang satu ini, ya, banyak sekali yang dia minta kepada diri kamu, kalau dia, kalau kamu tidak kasih kepada diri dia, orang ini bisa mengancam diri kamu lagi, loh, guys, karena ada kartu the sword, ya, dia bisa mengancam diri kamu, kan, sampai kayak membuat kamu itu ketakutan, kayak gitu, ya, menerot diri kamu lagi, ngerti, kan, guys, kan, oke, karena memang dia udah terbiasa, ya, mencari uang dengan cara kayak gitu, kalau orang tidak mau kasih dia duit, ya, ibaratnya kayak preman-preman, lah, ya, preman pasar, gitu, kan, yang melakukan pungli, gitu, kan, guys, kan, kayak gitu, cara dia menjolimin diri kamu, guys, orang ini bisa datang dari saudara kamu sendiri, atau bisa jadi datang dari mantan pacar kamu sendiri, ya, guys, ya, oke, saya lihat hidup dia ini, kan, untuk foya-foya bersenang-senang, kan, kalau sudah tidak punya duit, datang kepada diri kamu dengan menjulurkan tangan, ya, minta-minta kepada diri kamu, kalau kamu tidak mau kasih kepada diri dia, dia itu, ya, ancam-ancam diri kamu, lah, hancurin barang, lah, teror diri kamu, lah, ya, guys, ya, sampai kayak gimana, lah, ya, beberapa orang, ya, sampai diancam mau dibunuh lagi oleh diri dia, oke, diancam lagi mau merusak nama baik kamu, kayak gini, kayak gitu, kan, guys, kan, pokoknya orang ini penuh dengan modus, ya, dan modusnya itu untuk menakut-nakutin orang, supaya orang mendengarkan diri dia, kan, menurutin apa yang menjadi keinginan dia, dan dia bisa bebas menjolimin orang tersebut, minta ini, minta itu, kan, guys, kan, tidak peduli, ya, sampai di mana batas kekuatan kamu, ya, pokoknya selama dia minta kamu itu mustikasi kepada diri dia, kalau enggak, ya, dia tinggalkan kamu untuk orang lain, plus, ya, kayak ancam kamu lagi, kan, teror kamu lagi, kayak gitu, kan, guys, kan, kalau saya bilang tipe-tipe orang kayak gini penjahat, guys, lebih pantas orang ini dijadikan premanjalanan atau pungli, ya, guys, ya, oke, dan sekarang nasib buruk apa yang akan dia dapatkan, dia mendapatkan sebuah kenyataan yang sangat pahit, di mana uang dia yang sudah dia kumpulin banyak-banyak, dia simpan di bank, simpan di tabungan, gitu, kan, guys, kan, habis raib semuanya, ya, guys, ya, karena terjadi suatu masalah yang mendadak di dalam kehidupan dia, ya, guys, ya, ada katu The Sun, ya, tiba-tiba terjadi suatu masalah yang mendadak di dalam kehidupan dia, yang membuat dia itu mesti keluarin duit yang selama ini hasil dia morotin orang-orang, guys, dia, hasil dia morotin orang-orang, dia kumpulin, udah kumpulin banyak, ya, sekali terjadi sesuatu, kan, nah, ini dikatakan rilis, ya, atau lepas, ya, guys, ya, dia mesti kehilangan uang hasil pemorotan duit orang tersebut, ngerti, kan, dipaksa oleh Tuhan, lah, ya, guys, ya, untuk melepaskan uang tersebut, karena uang itu sudah haram bagi orang yang satu ini, guys, oke, tiba-tiba terjadi banyak masalah di dalam kehidupan dia, kan, masalah mesti bayar tagihan, uang air, listrik, pajak, begini, begitu, kan, guys, kan, sampai membuat dia itu keteteran, sampai kebingungan, ada kartu di orsat, ya, guys, ya, sampai kehilangan arah jalan, kan, bahkan uang yang dia dapatkan, tidak sebanyak uang yang dia habiskan sekarang, itulah nasib buruk yang terjadi kepada diri dia, guys, oke, sampai dia itu, open tackles mesti pintar-pintar, ya, memanajemen keuangannya tersebut, pintar-pintar, kayak berpikir dengan keras sampai stres lagi, kan, dianya itu sampai tidak bisa tidur, ya, karena ancaman-ancaman itu datang kepada diri dia, kalau kamu tidak bayar ini, kan, konsekuensinya, ya, kamu kena denda ini, kena denda itu, kan, guys, kan, membuat dia itu sampai tidak bisa tidur, tiba-tiba datang mendadak kepada diri dia, banyak sekali masalah yang beruntun, saya lihat, oke, belum lagi ada masalah penipuan, duitnya itu dipinjam orang tidak dikembalikan, kan, mesti, dia itu mesti makan, kan, udah mesti makan, mesti bayar uang sewa kos lagi, uang memperpanjang, ya, sewaan rumah dia lagi, kan, guys, guys, kan, atau kontrakkan rumah dia, mesti diperpanjang lagi uang tagihan listrik, kan, sampai dia itu di orcat, ya, lihat, ya, kehilangan jalan, buntu, ya, sampai pada akhirnya, ya, karena memang uang itu, kan, tidak seharusnya menjadi milik dia, itu uang haram, kayak gitu, guys, makanya Tuhan mengambil kembali dengan cara mendatangkan masalah-masalah tersebut, supaya dia mau tidak mau, rilis, lepaskan uang itu, mesti bayar ini, mesti bayar itu, kayak gitu, ya, sampai pada akhirnya, uang dia itu kering, juggling, ya, sampai oleng-oleng, ya, oke, oke, rilis, ya, di sini, ya, dengan paksa, loh, ini, loh, ya, dia mesti melepaskan sesuatu, karena memang keinginan dari alam semesta Tuhan, karena itu bukan milik dia, guys, dan dia sedih banget, tertekan, loh, saya lihat, loh, ya, hidup dia ini penuh dengan tertekan, saya lihat, ada katun lain, oh, sure, ya, tidur pun nggak bisa, sampai meratapi nasibnya, kenapa mesti kayak begitu, kan, guys, kan, oke, sampai kebingungan, dan kehilangan arah, gitu, kan, kemana dia mesti melangkah, cari duit lagi, kan, karena apa, duit yang dia dapatkan itu, bukan dari darah keringat dia, tapi, ya, hasil pungli, kayak gitu, ya, menjolimin diri orang, termasuk kamu juga, bukan kamu aja, tapi banyak orang yang dia jolimin, guys, oke, Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us, to be and choose card number 3, what should we do, what we must do, apa yang mesti diri kita lakukan, terkait katul, thank you, oke, lightening, lightening itu adalah, petir, ya, guys, ya, atau kilat, ya, oke, sudden change, ya, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, ya, and transformation, kamu disuruh lebih baik, ya, nggak usah urusin hidup orang yang satu ini aja, karena apapun yang terjadi kepada diri dia, itu adalah tanggung jawab sendiri, buah hasil dari perbuatan dia sendiri, kamu disuruh untuk transformasi aja deh, ubah kehidupan kamu, ke arah yang lebih baik, jadikan ini sebagai pengalaman yang berharga bagi diri kamu, jadikanlah sebagai pelajaran untuk diri kamu, ya, kamu disuruh lebih baik kamu, kayak mencintai diri kamu sendiri aja, guys, lakukan perubahan sudden change, ya, oke, dan untuk posisi kamu saat ini, ya, kamu itu udah jauh lebih hebat, berkali-kali lipat di atas orang yang satu ini, dan dihimbau pula kepada diri kamu, kalau misalnya kamu ketemu dengan orang yang satu ini, jangan kamu menundukkan kepala kamu, ya, guys, ya, kalau kamu menundukkan kepala kamu, tandanya kamu itu udah kalah, angkatlah kepala kamu, ya, dan kalau bisa, ya, beberapa orang dari diri kamu, lah, perubahin, ya, cara dandanan kamu, kek, perubahin cara berbusana kamu, kek, supaya menandakan kalau hari ini, kehidupan kamu ini udah jauh lebih baik, daripada orang yang satu ini, ya, karena tidak tertutup kemungkinan, ke depannya, barangkali aja kamu ketemu dengan diri dia, kenapa dengan melihat, ya, sudden change, ya, perubahan mendadak, transformasi yang mendadak dari diri kamu, bisa membuat dia itu semakin terkejut, membuat dia itu semakin menyesal, kenapa kemarin dia melakukan hal kayak gitu, untuk menjolimin diri kamu, guys, tunjukkan dengan cara kamu berubah penampilanmu menjadi lebih cantik, lebih ganteng, lebih tampan gitu, kan, guys, kan, oke, itu menandakan, ya, kalau kamu memiliki nasib yang baik, dibandingkan orang yang satu ini, guys, kayak gitu, tanpa perlu kamu katakan lagi kepada diri dia, cukup dia melihat, oh, motor kamu udah berubah, sandal jepit kamu udah berubah, jadi sepatu, baju kamu udah berubah, jadi lebih cantik, lipstick kamu udah berubah, dandanan kamu itu udah berubah, pakaian baru semuanya, tanpa kamu jelaskan nasib kamu itu baik, dia udah bisa langsung menilai, oh, ya, ini orang yang kemarin saya jolimin, ya, ternyata hari ini nasib dia itu baik banget, ya, supaya apa? supaya dia makin menyesal, guys, kayak gitu, kadang-kadang balas dendam yang paling bagus itu, adalah dengan cara kayak gini, ya, guys, ya, buat dia terkejut, terkaget-kaget, ya, dengan perubahan kamu, menandakan kalau nasib kamu ini, kan, udah lebih beruntung daripada diri dia, ngerti, kan, oke, sekarang kita melihat, ya, inisial dari orang tersebut, inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, orang tua, kerabat, ya, pekerjaan dia, kalaupun ada pekerjaan, ya, dianya tersebut, ya, plat mobil, plat motor dia, ya, oke, atau nama kamu sendiri yang ketarik juga bisa di sini, atau huruf yang ada di dalam inisial ini, ada di dalam nama dia, kayak gitu aja, ya, kita sama-sama melihat ada O, S, T, O, S, T, Original Soundtrack, oke, C, Y, I, E, R, H, Z, inilah inisial yang ketarik untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga, ya, guys, ya, semoga video reading-nya saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, kalau misalnya kamu merasa, ya, video reading-nya saya ini bisa berguna untuk menolong diri kamu, saya memohon apresiasi atau tanda terima kasih kamu dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat video-video reading-an, untuk membantu diri kamu lagi, guys, oke, mohon kerjasama, bantuan, dan dukungan, ya, dari diri kamu, ya, guys, ya, oke, saya membutuhkan gotong royong dari diri kamu, supaya channel saya ini bisa makin berkembang, dan lebih berguna untuk diri kamu nanti ke depannya, ya, oke, dan mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu, ya, yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini, berhubung karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya, untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, secara saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya, oke, guys, ditunggu, ya, nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut, doa dan harapan saya, semoga reading-an saya ini bisa berguna, ya, untuk diri kalian, bukan masalah resonate atau tidaknya reading-an saya ini, tapi, pesan-pesan positif, atau bacaan-bacaan positif, yang bisa mengarahkan kalian, supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat, dan apa yang mesti kalian hindari, demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian, ke depannya, oke, dan sekali lagi, bagi diri kalian, kalau merasa reading-an saya ini bisa berguna untuk diri kalian, ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share, perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar ke depannya saya makin bersemangat, dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, ya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi, maupun kolom komentar yang paling atas, kalian dipersilakan untuk baca baik-baik, segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, buruan cepetan, karena siapa yang cepat, dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya, mohon dimaklumi ya, sedikit info tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi, untuk perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan, di perempatan atau lampu merah jalanan, ya kan, karena potensi mereka itu tertular, virus COVID ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka, ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut, itu begitu besar banget ya, jadi, ya saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga, karena tuntutan hidup ya, kalau tidak, dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga kan guys kan, jadi ya, kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian, untuk ya, melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, ya, silakan, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp ya, atau, ya, nomor kontak yang ada di kolom deskripsi, ataupun kolom komentar yang paling atas ya, oke, donasi itu ya, hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian, ibaratnya, kalian tengah ya, menabur karena baik ya, atau tengah menanam pahala, dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya, karena perbuatan baik kalian itu ya, akan dicatat oleh alam semesta, barangkali saja setelah melewati donasi ini kan, ya, pintu rejeki kalian semakin terbuka, rejeki kalian akan mengalir semakin deras ya, jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya, hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan, akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan, melalui magnet ya, pahala yang kalian perbuat tersebut, untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya, lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan, dan lebih cepat ya, dikabulkan oleh Tuhan, kepada diri kalian, jadi jangan pernah meragukan ya, kekuatan dari donasi ini, oke, doa saya yang terbaik bagi diri kalian, kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya, kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain, akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini, dan pamit undur diri dari diri kalian ya, I see you again very soon on the next video, salam serah penuh kedamaian, sadu-sadu-sadu, selamat menikmati,